Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya menghormati. Baru saja tadi saya mengecek, mengkontrol hal-hal apa yang telah dilakukan baik di tempat-tempat publik seperti di airport yang kita lihat. Kemudian tadi pagi juga kita melihat di Masjid Istiqlal yang sudah kita mulai diberikan disinfektan. Kalau di airport, di pelabuhan, kemudian di stasiun, dan lain-lainnya, saya kira pemerintah BUMN juga telah melakukan sebetulnya sudah seminggu yang lalu. Tapi saya ingin memastikan bahwa ini terus dilakukan setiap hari. Tadi saya juga ingin memastikan bahwa yang namanya thermal scanner, thermal gun itu betul-betul ada dan dipasang. Kalau kita lihat tadi, waktu kita masuk ke airport Soekarno-Hatta, di kedatangan dari luar negeri, cekingnya juga sangat ketat, mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Kemudian kalau berasal dari negara-negara yang sudah, kita waspadai masuk ke pintu yang berbeda dan di cek untuk yang empat negara di cek tiga kali. Kalau yang dari negara di luar itu di cek dua kali oleh thermal scanner dan thermal gun. Saya kira sebuah pengecahkan yang menurut saya ketat. Kemudian, sekali lagi saya sampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan panikan di tengah masyarakat. Kita semuanya berusaha keras menangani dan mengatasinya. Karena virus ini, virus Corona ini tidak mengenal batas negara. Seminggu yang lalu kita tahu ada 88 negara yang sudah terkena dan pada hari ini sudah 117 negara. Satu minggu melompat dari 88 negara menjadi 117 negara. Artinya sekali lagi virus ini tidak mengenal batas negara. Dan per tanggal 12 Maret di negara kita Indonesia, 34 kasus telah terkonfirmasi di Indonesia dan 2 pasien meninggal dunia. Pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Ini bukan sudah endemi tapi sudah pandemi sekarang ini. Langkah-langkah serius telah kita ambil. Tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik. Tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu dalam penanganan kita memang tidak bersuara. Kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi tantangan ini. Saya berikan contoh misalnya untuk kasus pasien 01 dan 02. Setelah kita ketahui yang bersangkutan, dalam 2 hari saya sudah mendapatkan 80 nama yang berada di klaster ini dalam 2 hari. Dari tim reaksi cepat yang kita miliki, Kementerian Kesehatan dibantu oleh Intelijen B, dibantu oleh Intelijen B, Polri. 2 hari tetapi kita juga tahu bahwa virus ini juga memiliki kecepatan yang sangat cepat dalam penyebarannya. Tindakan pencegahan dan mitigasi harus kita lakukan secara bersamaan. Pemerintah telah dan akan terus melakukan kontak tracking atau pelacakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang dikoordinasi oleh BNPB, mendampingi Kementerian Kesehatan, didampingi lagi oleh TNI dan Polri. Terhadap orang yang telah melakukan kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian yang kedua di bidang koordinasi, Lintas Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sudah terus kita berkuat. Dalam 2 bulan ini, kita telah secara khusus mengadakan rapat paripurna mengenai Corona sekali, dan rapat terbatas sudah 5 kali, dan rapat internal sehari bisa 2-3 kali, mengenai khusus mengenai virus Corona ini. Sinergitas juga dilakukan dalam mensikapi kondisi-kondisi baik terkait dengan penjemputan BNI di luar negeri. Sudah kita lakukan, dimulai dari penjemputan BNI kita di Wuhan, dibawa ke Natuna, kemudian penjemputan di kapal Woodrim, dibawa ke Pulau Sebaru, penjemputan di kapal Diamond Princess dibawa ke Pulau Sebaru, dan penyiapan pasitas rumah sakit sampai menjaga ketersediaan logistik. Kita juga antar negara, juga terutama yang di dekat-dekat kita, juga saling berkoordinasi. Tiga hari yang lalu saya juga telah bertahpun ke PM Lee Zilong berbicara mengenai perbatasan, terutama di Batam. Apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Juga pada sore hari nanti saya juga akan bertahpun dengan Direktur Jenderal WHO untuk mendapatkan informasi dan kita menginformasikan apa yang telah kita kerjakan. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan komunikasi publik yang aktif, reguler setiap hari, dan terbuka kepada masyarakat. Untuk mencegah dan simpang siuran informasi, jurubicara resmi juga telah kita tunjuk. Saya kira kita tahu semuanya. Kemudian di Kementerian, saya sendiri juga telah meluncurkan video-video sederhana agar masyarakat memahami virus Corona ini. Dan kita bisa mengambil langkah yang tepat, masyarakat juga bisa mengambil langkah-langkah yang benar dan tepat. Call center juga telah dibuat di 119. Pominfo dan Polri juga terus mengawasi dan menindak penyebaran hoax mengenai COVID-19. Kemudian mengenai pengawasan dan respon cepat untuk mencegah penyebaran virus yang lebih besar juga serius kita lakukan. Tadi saya sampaikan mengenai pelacakan dari klaster yang pertama dan kedua. Dan itu juga membuatkan hasil kemarin dari 80 turun ke 20 turun ke 10. Kemudian kita bisa melacak ada empat dari klaster itu yang positif COVID-19. Pengawasan dan isolasi pasien suspek juga terus dijalankan. Tadi sudah saya sampaikan, tim reaksi cepat juga telah dibentuk dipimpin oleh KBNPB Pak Doni. Dan telah disiagakan di rumah sakit di Tipe A. Tadi untuk menjaga pintu negara kita memiliki 135 pintu gerbang baik di darat, di pelabuhan, di laut, maupun di airport. Ini protokol keamanan, protokol kesehatan juga diterapkan seperti tadi yang saya lihat. Kemudian mengenai mitigasi kondisi, tengah disiapkan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Rumah sakit terujukan, saya kira telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 132 rumah sakit. Sebelumnya 100, kemudian 132, kemudian kita tambah lagi 109 rumah sakit TNI, 53 lagi rumah sakit Polri, dan terakhir 65 rumah sakit BUMN. Termasuk di sini pembangunan fasilitas observasi dalam skala besar di Pulau Galang. Kita harapkan minggu depan telah bisa kita selesaikan dan akan saya cek langsung. Kita juga tahu bahwa yang sembuh juga sudah ada, yaitu 5 orang yang dulu positif di Diamond Princess, kemudian 2 yang berada di rumah sakit di Indonesia dan 1 orang yang WNI kita yang berada di Singapura. Yang paling penting, yang terakhir, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melalui olahraga yang baik dan rutin, melalui makanan yang kita makan, makanan yang bergisi, kemudian juga jangan sampai stress karena itu mengganggu imunitas tubuh. Dan terakhir, saya mengajak seluruh komponen bangsa dan membangsa, mari kita bersama-sama saling mensu. Bekerja keras, memberikan dukungan, memberikan energi positif kita, kita menyatukan upaya setelah tekad melawan virus corona ini. Saya percaya setiap dari kita bisa memainkan peranan penting bersama-sama menghadapi tantangan ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, setiap ada plaster baru, tim reaksi cepat kita pasti langsung masuk. Tadi saya sampaikan tim reaksi cepat yang dibantu dari Intelijen BIN, dibantu dari Intelijen Polri dan TNI. Setiap ada yang baru pasti langsung ini bergerak. Sejak awal saya sampaikan bahwa organisasi task force ini sudah ada, saya komandani sendiri. Jelas, BNPB tadi mengkoordinatori mengenai tim reaksi cepat. Sehingga saya berikan contoh saat evakuasi di Wuhan. Hanya dalam dua hari kita putuskan kemudian langsung bisa disiapkan tempat-tempatnya. Oleh TNI di Natuna, siapkan. Oleh BNPB saya kira kecepatan itu yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya inginnya kita sampaikan. Tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat. Juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh. Jadi setiap negara saya kira memiliki polosi yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas setiap ada kluster baru pasti tim reaksi cepat kita langsung memagari. mengenai itu. Kan sudah kita lakukan, yang pertama terhadap RRT, yang kedua, ketiga, dan keempat, Itali, Iran, dan Korea Selatan, kan sudah kita lakukan. Terima kasih. Pak, ini mengenai pengecekan. Tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri Kesehatan agar lab di luar Balintangkes, yang harus bisa juga melakukan. Kelihatannya mungkin Erlangga di Surabaya dan Exmen nanti secara teknis tanya adalah Menteri Kesehatan. Akan kita libatkan. Belum berpikir ke arah sana, belum berpikir ke arah sana. Tapi saya sangat menghargai kerjasama seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Saya ingin memberikan juga apresiasi terhadap daerah-daerah yang mampu mengedukasi masyarakat, memberikan penjelasan yang baik seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya kira. Hal-hal seperti itu yang bisa menenangkan masyarakat. Sekarang ini pasar keuangan di seluruh dunia mengalami keguncangan, kepanikan. Kita tak bisa melawan kepanikan global ini, tapi pemerintah dan otoritas keuangan akan selalu memantau dan membuat kebijakan-kebijakan cepat. Saya kira kita tahu, UJK telah memberikan relaksasi dan kelunggaran polosinya cepat. BI juga saya melihat juga telah memberikan kelunggaran dan relaksasi dalam polosi-polosinya. Pemerintah tadi pagi juga telah memberikan relaksasi dan kelunggaran-kelunggaran terhadap pajak dan memberikan insentif-insentif yang ditanyakan secara teknis kepada Menteri-Menteri yang terkait atau otoritas keuangan yang ada di negara kita, UJK maupun BI. Tadi sudah saya jawab. Kita memiliki banyak. Sekarang kita sudah tambah lagi 10 ribu. Sudah. Hanya belum kita berikan ke Kementerian Kesehatan. Ini masalah serah terima saja.